Kembali ke cerita Anda Nongkrong di depan rumah bandar Nyamar pakai sendal jepit Pakai topi Ngawasin Benny dan Yeri Di dalam ya Karena mereka suka nginep di rumah bandar Pertanyaannya pernah gak tergoda Untuk masuk Anda bunuh aja itu bandar Kalau itu sering Sering Tetapi Saya kadang-kadang juga ada beberapa teman Teman dari pihak keamanan Saya mau kasih tau Tapi kalau saya lihat pada saat itu Begitu banyak, begitu bebas orang keluar masuk Bukan saja pembeli Tapi adalah orang-orang lain Saya akhirnya pikir Ngapain saya urus mereka Mendingan saya semua selamatkan saya punya anak Karena itu yang paling penting Sehingga saya itu bisa nongkrong di depan rumah Saya tahu Karena saya itu mau berebut kasih sayang Sebenarnya sama bandar Jadi Saya punya pikiran Anak saya itu boleh pakai Boleh ke bandar Tapi dia harus pulang ke rumah Sebab kalau dia pulang ke rumah Ada kasih sayang disitu Sehingga disitulah kita Berebut Dan waktu itu juga cukup lama Untuk berebut kasih sayang Berapa lama Anda mengalami Ada sekitar setahun lebih Untuk berebut kasih sayang Sehingga akhirnya Mereka juga akhirnya kembali ke rumah Walaupun mereka pakai Karena saya hanya mau kasih lihat sama mereka Stella Cita Bahwa mereka kalau pulang ke rumah Kita Yeri Benny Bukan anak yang bermasalah Tapi kita punya anak Yang patut kita sayangi Patut kita kasihi Kalau mereka normal Saya sering ngobrol sama mereka Saya sering tidur sama mereka Sering berdoa sama mereka Buktikan bahwa Kita orang tua Putra kasih sayang Walaupun bagaimanapun Nakalnya dia Tapi kita Kasih sayang kita Tidak pernah akan luntur Kita tidak pernah malu Sama siapa saja Yang perlu kita bertanggung jawab Sama di atas Walaupun orang bilang Saya sebagai orang tua Punya nama sebagai Orang yang terkenal Tidak bisa urus anak Oke kita terima Tapi kita tidak akan goyah Untuk Kasih sayang kita jadi luntur Sama sekali tidak Baik Kita rehat sejenak Dan akan kita lanjutkan Pastikan Anda masih bersama saya Diki Kendi